Halo semuanya, selamat datang di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Rijijen. Untuk di video hari ini, aku mau bikin apa sih perbedaan pihua shawafishun. Untuk pihua shawafishun sendiri itu adalah suatu perintah atau istilah dalam bahasa Mandarin yang Chinese learners pastinya harus tahu nih. So, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk kasih like, comment, dan subscribe ke channel ini supaya channel aku terus berkembang. So, langsung aja kita mulai ke materinya. Sekarang kita masuk dulu ke apa itu pihua dan jenis-jenis pihua itu seperti apa. Di depan kalian ini ada jenis-jenis pihua. Aku akan jelasin cara bacanya sama sekaligus cara penulisannya bagaimana. Pihua sendiri itu ada sekitar 32 buah, dan yang di depan kalian ini belum ada 32. Ntar aku akan tambah lagi, kita bahas dulu yang ada di depan kita. Aku akan jelasin cara bacanya sama cara penulisannya. Seperti yang ini, kalian bisa baca, ini bacanya itu heng, bacanya heng ya bukan heng. Jangan dibaca heng, bacanya heng. Oke? Terus cara penulisannya adalah dari kiri ke kanan. Kalian bisa lihat arrow-nya dari kiri ke kanan. Jadi penulisannya adalah seperti ini. Lalu untuk garis yang ke bawah, itu dibacanya shu. Garis ke bawah, jadi penulisannya dari atas ke bawah. Terus juga ada dari atas ke bawah, tapi dia miring. Dibacanya pieh. Kayak kamu nulis koma dari atas ke bawah. Ini ada arrow-nya atas ke bawah. Na itu arahnya ke arah kanan. Tapi tetap dari atas ke bawah, bacanya na. Terus ada juga tien. Tien itu kayak versi kecilnya na. Versi kecilnya. Jadi untuk arrow-nya sama, penulisannya kayak gini. Tapi dia lebih kecil daripada na. Terus kita masuk. Nah, ti itu bukan versi kecilnya pieh ya. Dia tuh beda arrow-nya. Dari bawah ke atas. Tapi untuk penulisannya itu mirip-mirip sama pieh. Tapi jangan sampai salah ya. Ini bacanya kih, karena dari bawah ke atas. Kita lanjut ke sini. Ini dibacanya heng ceh. Heng ceh. Ini namanya heng. Terus kalau misalnya ke bawah, sedikit. Kalau lanjutan dari heng, biasanya kita baca heng ceh. Kalau ada lanjutannya ya. Lanjutkan ke bawah begini, artinya dibacanya ceh. Terus di sini juga ada heng kou. Kalau misalnya ada sedikit begini. Terusan dari misalnya heng atau shu. Berarti kalian bacanya heng kou. Terus kalian lihat di sini arrow-nya. Dari atas ke kanan. Terus baru ke bawah sedikit. Kita lanjut ke sini. Heng pieh. Nah, kalau heng pieh ini masih lebih panjang ya. Daripada heng kou ya. Terus ada juga heng ceh kou. Heng ceh kou. Heng ceh kou penulisannya heng ceh kou. Seperti itu. Terus ada juga shu kou. Shu kou penulisannya dari atas ke bawah, baru ke kiri. Shu kou, arahnya ke kiri. Hati-hati jangan sampai terbalik sama shu ti. Kalau shu ti, arahnya itu ke kanan. Jadi dari bawah, terus ke kanan. Kanan atas. Kalau ini ke kiri atas. Kita lanjut ke sini. Ini dibacanya heng ceh ki. Heng ceh ki. Kita lanjut lagi ke sini. Heng ceh ceh. Dibacanya heng ceh ceh. Beda sama ini ya. Heng ceh wan. Kenapa seperti itu? Kalian lihat di sini untuk titik-titiknya sendiri. Titik-titik akhirnya itu kaku. Jadi bentukannya kayak kotak gitu. Sedangkan kalau ini, dia smooth gitu. Ini begini. Nah, kalau misalnya yang dia bener-bener kayak ngotak gitu, yang kaku. Berarti heng ceh ceh. Kalau ceh biasa dipakai untuk sesuatu yang dia ada ujungnya itu kayak kaku gitu. Terus kita lanjut ke heng ceh wan. Heng ceh wan berarti dia penulisannya adalah begini. Terus begini ke bawah. Begini ya. Jadi dia smooth gitu. Ngeakhirinnya dia smooth. Terus kita lanjut ke sini. Shuu wan. Ini juga penulisannya kayak gini. Jadi dia smooth gitu. Kita lanjut ke sini. Ada yang namanya shuu wan ko. Shuu wan ko. Yang namanya wan berarti dia kayak curve-nya itu bagus. Dia kayak tumpul. Kalau misalnya kayak gini tuh kayak 90 derajat atau lancip. Bisa dibilang seperti itu. Shuu wan ko. Terus ada juga heng sie ko. Ada juga heng ceh wan ko. Heng sie ko sama heng ceh wan ko itu beda. Karena heng sie ko sendiri itu dia lebih lancip di bagian sininya. Kalian bisa lihat arrow-nya. Itu beda ya. Kalau misalnya heng ceh wan ko dia lebih bulat ke bawah. Kita lanjut juga ada heng ceh ceh pie. Heng ceh ceh pie. Kita lanjut lagi ada heng ceh ceh. Nah karena semuanya ini bentukannya kayak kotak kayak kaku di ujung-ujungnya. Maka heng ceh seperti yang tadi disini. Heng ceh. Berarti disini heng ceh ceh ceh. Lalu disini ada heng ceh ceh kau. Nah kenapa ada kau? Karena ada inian yang ada buntutnya yang di bawah ini. Maka dibaca heng ceh ceh kau. Terus ada lagi heng pieh wan ko. Ada juga shu ceh. Untuk shu ceh ini biasanya itu hengnya dia lebih panjang. Tapi kita nggak bilang shu heng ya. Kita bilangnya shu ceh. Oke. Terus kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Sekarang kita lanjut. Kalau misalnya udah sampai woko. Artinya kita udah mencapai 32 pihwa. Kita mulai dulu dari sini. Ini dibacanya. Shu ceh ceh. Kaku 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 kaku. Sehingga shu ceh ceh. Dilanjutkan dengan ini. Shu ceh ceh. Kau. Kenapa ada kau? Karena ingat ada buntutnya. Buntutnya harus mengarah ke arah kiri atas. Harus ke arah kiri atas. Terus kita lanjut ke bawah sini. Ada shu ceh pieh. Shu ceh pieh. Lanjut ke bagian atas ada pieh ceh. Pieh ceh. Jadi cehnya ini arahnya ke kanan gitu. Tapi dia mendatar ya. Dia dari atas. Miring ke kiri. Terus baru ke kanan. Mendatar. Baru ada pieh tien. Pieh tien dari atas. Miring. Terus berlawanan arah. Baru ke bawah. Pieh tien bacanya. Terus ada juga wan kau. Wan kau itu dari atas. Terus dia miring. Baru kau. Seperti itu. Kau. Terus ada juga sieh kau. Sieh kau. Terus kalau misalnya sieh kau. Sieh kau itu kan bentukannya kayak begini ya. Kalau misalnya sieh kau dibikin tidur begini. Berarti menjadi wau kau. Dianggapnya seperti itu. Kalau misalnya kalian lupa. Ini bacanya apa ya. Berarti tinggal diingat aja. Sieh kau. Ditidurin. Sehingga menjadi dibacanya wau kau. Seperti itu. Sekarang kita sampai ke bagian tiga. Yaitu adalah kita mau tahu apa bedanya pihua dan pihsun. Seperti yang kita udah pelajarin tadi. Ini adalah tiga puluh dua buah pihua. Ini semua total ada tiga puluh dua. Dan untuk pihsun sendiri. Pihsun itu apa? Jadi pihsun itu adalah bagaimana cara kita membentuk strokes hansi dari pihua. Menjadi satu kesatuan seperti ini. Hansi itu dibentuk oleh bisa puluhan atau satuan pihua. Jadi kita akan lihat seperti ini. Pihsun itu dibagi menjadi dua. Pertama itu penulisannya ada yang panjang seperti ini. Ada juga yang penomoran seperti ini. Kalau dilihat dari dua metode pihsun itu. Kita bisa lihat di sini kan dia ada yang memanjang. Ada juga yang butir penomoran. Kalau misalnya anak-anak itu sering banget mereka mintanya yang seperti ini. Butir penomoran karena gak perlu capek-capek nulis seperti ini. Tapi kalau misalnya kelemahan yang seperti ini adalah. Kalau misalnya kalian menulis panjang begini kan kalian otomatis tangannya lebih capek kan. Karena menulisnya ini butuh waktu banget dan butuh tenaga banget. Kayak dari strokesnya ini dilanjutin strokes yang kedua. Lanjutin strokes yang ketiga. Jadi strokes yang sebelumnya harus ikut-ikut-ikut sampai habis. Sedangkan kalau misalnya pihsun itu kalian tinggal nomorin doang. Tapi kalau misalnya kekurangannya pihsun yang penomoran adalah. Kalau misalnya kalian salah nempatin ini udah otomatis salah. Otomatis salah. Kalau misalnya pihsun yang modelnya menulis panjang seperti ini. Kalian masih bisa ibaratnya masih bisa beruntung. Kalau misalnya kalian kira-kira begini kali ya. Kira-kira begitu kali ya. Ini masih bisa save kalian. Kalau misalnya penulisan panjang seperti ini. Makanya kalau misalnya les itu bikin kenapa harus panjang seperti ini. Kenapa harus penomoran seperti ini. Dan aku juga akan kasih tau kalian gimana cara untuk nomor-nomorin ini. Serta cara bacanya dari pihwa. Ikutin terus ya. Kita mulai dari pihsun yang menulisnya panjang seperti ini ya. Kita lihat dari sini. Penulisan ini. Ini adalah pih. Ini adalah pih. Dilanjutkan dengan strokes yang kedua adalah shu. Shu. Nah, kalau misalnya kalian penulisan panjang seperti ini. Strokes yang pertama seperti ini. Kalau misalnya strokes yang kedua itu. Strokes pertama harus ikut. Ini wajib. Jadi nggak boleh kalian satu seperti ini. Dua kayak gini. Tapi satunya ditinggal itu nggak boleh. Jadi penulisannya harus lanjut terus sampai selesai ya. Terus yang kedua ini kan shu. Terus yang ketiga kita lanjut di sini pih. Karena garisnya panjang. Nah, garisnya panjang ke arah kiri bawah. Lalu kita lanjut ke sini hengkou. Kita lanjut ke shu. Ti. Di sini shu. Ti. Baru habis shu. Ti itu adalah pih. Pih. Terus barunya terakhir adalah tiang. Untuk yang wo. Dimulai dari pih. Terlihat di sini sama ya. Pih. Terus heng. Ini heng. Terus di sini ada wankou. Wankou di sini. Terus ti. Kenapa ti? Karena tulisannya harus dari bawah ke atas. Makanya kita pakenya ti. Terus di sini pakenya siekou. Siekou ada di sini. Terus ada pie. Pie itu ada di sini. Terus ada tien. Tien itu ada di sini. Sekarang kita akan membahas bagaimana numbering pih shun yang menggunakan nomor seperti ini. Jadi kita lihat dulu untuk pih hua yang penulisannya panjang itu kita mulai dari pie. Pie itu adalah dari atas ke bawah seperti yang tadi udah dijelasin. Jadi karena dia dari atas ke bawah kalian nomorinnya dari sini berarti ini satu. Kenapa seperti itu? Karena tekniknya itu adalah dimana kalian menempatkan pensil atau pen atau apapun yang kalian pakai untuk menulis. Pertama kalinya berarti nomor harus ditempatkan di situ. Karena kalian tulisnya dari atas ke bawah maka satu harus di sini. Jadi satu gak boleh di sini. Kalau satu di sini artinya kamu tulis dari sini ke sini. Nah jadi harus dinomorinnya dari sini. Pie. Terus habis itu ada shu. Shu sendiri dinomorin dua dari sini karena dia dari atas ke bawah. Terus ada pie. Terus ada hengkou. Pie. Tiganya di atas. Terus hengkou jadi empat. Limanya itu shukou. Shukou. Terus ada pie. Sama ada tien. Di sini pie. Dimulai dari atas ke bawah. Tien juga dari atas ke bawah. Kita di sini gak ada ti ya. Ini bukan ti. Jadi ini adalah pie. Untuk pie sendiri dari atas ke bawah. Jangan sampai salah. Terus pertanyaannya. Kalau kayak nih seperti ini. Kalau aku mau taruh di tengah-tengah boleh gak? Kalau misalnya gak mau taruh di ujung-ujung sini. Boleh ditaruh di tengah gak? Jawabannya adalah tidak. Kalian harus menempatkan benar-benar dari awal. Kalian menempatkan pencil kalian dimana. Harus ditaruh di situ. Gak boleh di tengah-tengah. Bahkan di tengah-tengah itu gak boleh. Harus di exact place yang kalian taruh pencil kalian. Next. Kita ke yang wo. Yang wo itu ada dimulai dari pie. Dari atas pie. Terus hengk. Terus habis itu wankou. Habis wankou. Disini kita pakai ti. Karena dia dari bawah ke atas. Ke arah kanan. Lalu disini ada siekou. Habis siekou dia ada pie. Habis itu ada tien. Aturan nomorinnya sama ya. Harus dari kiri ke kanan. Atas ke bawah. Seperti ini kalian lihat. Kita nomorin satu duanya di bagian kiri. Dan untuk tiga sama empatnya di bagian kanan. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah jadi tiga sama empat di atas. Untuk di bawahnya lima, enam, sama tujuh. Jadi seperti yang ini. Dia kan juga punya titik. Jadi titik yang aku maksud adalah tien. Tiennya ini ya maksudnya ya. Jadi karena ini dia punya tien juga. Dia tuh sama kayak gini. Ini tien. Ini juga tien. Makanya kalian perlu tahu. Kalau misalnya tien itu. Kalau misalnya ada seperti ini. Di suatu hansu. Ini pasti yang terakhir. Biasanya ini yang terakhir. Penyusunannya selalu seperti itu. Jadi dari kiri ke kanan. Terus atas ke bawah. Sama paling ujung. Paling atas itu. Biasanya kalau ada sesuatunya itu berupa tien. Itu paling terakhir. Oke. Jadi Chinese Learners udah gak bingung kan. Cara menghitung cara bedain pihua dan pihun. Kalau misalnya kalian merasa video yang bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih like. Dan jangan lupa komen juga. Untuk habis ini aku harus bahas apa lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Supaya kalian selalu update video-video baru dari aku. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.